Manusia memang diciptakan hidup berpasangan-pasangan antar pria dan wanita. Namun siapa sangka, di negara yang akan mimin ulas ini, pria lebih banyak dari wanita, bahkan wanita mencapai 80 persen, di negara ini juga pria kemungkinan bisa kawin dua atau tiga kali. Nah, apa jadinya jika di suatu negara populasi pria jauh lebih sedikit dibanding wanita? Mungkin bagi kamu yang masih jomblo bisa langsung ke beberapa negara ini, bisa jadi satu pria menikahi dua atau tiga wanita sekaligus. Berikut lima negara dengan populasi pria lebih sedikit dibanding dengan wanita, yang berhasil mimin rangkum dari beberapa sumber di internet. Republik Estonia merupakan negara di kawasan Baltik Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Teluk Finlandia di utara, dengan Laut Baltik di barat, dengan Latvia dan Teluk Riga di selatan. Estonia memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa. Perbandingan jumlah pria dan wanita sangat berbeda jauh. Menurut data kependudukan, jumlah pria di negara ini sekitar 200 ribu jiwa, selebihnya 1,1 juta jiwa adalah kaum wanita. Berdasarkan data pada tahun 2015, Latvia berhasil menduduki peringkat pertama sebagai negara wanita populasi terbanyak dengan presentase mencapai 54,10 persen. Jika dibuat perbandingan antara wanita dan pria, maka jumlah perbandingannya adalah 118 banding 110. Noiva do Chordeiro Brazil sangat populer dengan sebutan kota tanpa pria. Ada sekitar 600 wanita dengan rentang usia antara 20 hingga 35 tahun di kota di Tenggara Brazil ini. Sementara, para pria dewasa dengan umur 18 tahun ke atas diminta melakukan urusan mereka jauh dari rumah, dan hanya boleh kembali di akhir pekan saja. Semua urusan kota sepenuhnya dijalankan para wanita. Mereka percaya dengan begitu saja, kota lebih teratur, cantik, dan lebih tenteram. Tak ada larangan bagi mereka untuk menikah, tapi para pria harus siap dengan segala aturan mutlak yang berlaku. Teater World Kingdom merupakan salah satu negara terkecil di dunia yang tergabung dengan Republik Ceko. Negara seluas 3 hektare ini sepenuhnya dikuasai kaum wanita. Sayangnya, mereka memperlakukan pria secara semena-mena, misalnya menjadikannya sebagai budak. Adanya perlakuan yang sangat diskriminatif tersebut, akhirnya membuat aturan ini dibubarkan oleh Komite Dunia. Rusia merupakan negara dengan wilayah seluas 17.125.200 km persegi, menjadikannya negara terluas di dunia. Wilayahnya mencakup 1.8 luas daratan bumi. Penduduknya menduduki peringkat ke-9 terbanyak di dunia dengan jumlah 146 juta jiwa dari data kependudukan Maret 2016. Rusia kini sedang mengalami krisis penduduk, khususnya pria. Kesenjangannya sangat jauh sekali. Dari total penduduk yang ada, hanya ada 20 juta laki-laki di seluruh negara asal yang dipimpin Vladimir Putin itu. Ukraina memiliki wilayah seluas 603.628 km persegi, membuatnya sebagai negara terluas di Eropa dan terluas ke-46 di dunia. Sedangkan jumlah populasi ada 44,5 juta jiwa menjadikan Ukraina sebagai negara berpenduduk terbanyak ke-32 di dunia. Wanita di Ukraina memimpin dengan 53,7 persen dari populasi yang ada. Kaum wanita dari pecahan Uni Soviet ini mencapai 44 juta, bisa dibayangkan betapa langkanya pria di sana untuk satu orang wanita. Nah, itulah 5 negara yang berpenduduk lebih banyak wanita daripada pria. Apakah kamu ingin mencari istri di sana?